Halo guys, kembali bersama saya, Samuel dari ini Bighead Kali ini saya mau kasih tips ke kalian Gimana caranya jadi food vlogger ala Anjoyaja.com Jepit! Kali ini saya langsung ketemu anda sumbernya Kalian pasti pada tau kalau di Youtube channel Anjoyaja Pasti banyak nge-review tentang makanan Nah, kira-kira apa sih tipsnya Menurut pakar pokok-kokoknya sendiri ini Gimana caranya menjadi food vlogger yang baik Kau minta 5 tips dari Anjoyaja untuk bisa share dengan kalian Tips pertama Apa tuh kira-kira? Cara bikin perut genut ya? Ya, cara bikin perut genut Tips pertama adalah konsisten Nah, konsisten guys Gimana tuh konsistennya? Jadi kita harus selalu upload video Berkala dan kita harus jadwalkan Jadi kita punya passion untuk bikin video Misalnya seminggu sekali Sudah seminggu dua kali Oke, terjadwalk Terjadwalk dan konsisten Jadi harus uploadnya dengan konsisten Secara seminggu satu, dua, sampai tiga kali Betul Nge-reviewnya pasti makanan gua ya Makanan Dimanapun Dimanapun Kalau kita dimanapun Kita ketemu makanan Tapi kalau yang joyaja Kita harus lihat Tempatnya itu memang viral atau enggak Makanannya enak atau enggak Ya itu yang kita hajar ya Oh siap Tips pertama adalah konsisten Tips keduanya Mulai aja dulu Mulai aja dulu Kokil ya Gokil ya Bahasannya kayak bener-bener Berkelas banget Mulai aja dulu Padahal tadi udah mulai Dia baru mau mulai Gokil Tips kedua adalah Mulai aja dulu Karena kadang-kadang orang Mau buat suatu blog itu Kadang-kadang mereka Aduh gua males Aduh gua malu Aduh gua kayaknya Aduh gak bisa ngomong sendiri Gokil ngomong dilihatin orang Dimana gitu Lalu lah ya Yang penting mulai aja dulu Tips Bahasannya bener-bener Berbahaya renang Dibanding tips dari gua Mending tips dari ini Tips pertama adalah konsisten Tips kedua adalah Mulai aja dulu Tips ketiganya Practice makes perfect Aduh Apa tuh adanya Ada di bawah nih Kira-kira Artinya apa tuh Apa Practice itu adalah Perfect Perfect itu adalah Perfect Jadi artinya Maksudnya jadi Mungkin latihan terus Iya Kita latihan terus Kita selalu Mulai aja dulu Dan selalu konsisten Kalau kita gak mulai Dan kita gak latihan Kita gak bakal bisa terkembar Kalau kita mau menuju ke lantai 10 Kita harus menuju ke Lantai 1 2 3 Mau pakai lift juga gak apa-apa Karena kita harus lewati lantai 1 Karena kita spiderman bisa langsung Ya Tapi kita harus lewati lantai 1 Satu Karena kenapa? Permisi gak sopan Karena semua ini Tidak ada yang instan Nah Tidak ada yang instan Dari kita malu-malu Sebenernya awal-awal kita juga malu Tapi karena Andi bilang latihan Terus Kita lama-lama malu-maluin Mangkan Tips ke 4 Pakai alat yang ada Nah Pakai alat yang ada dulu Jangan malu Jangan malu Coba nih gimana pak Sekarang walaupun kita punya handphone Kita hanya budgetnya punya handphone Yang penting Kita mulai dulu Kita konsisten Kita latihan P兄他们 mem verdad Disini ada belah yang intem, gak enak ditampaknya Kalau begini full Jadi layar lebar Tipsnya guys, begini cara kalian Jadi apapun yang punya alat di rumah, pakai aja Nanti baru semakin besar Ya kita taruh alat Alatnya seperti yang ini Jadi nanti kalau kita berkembang Kita praktis make perfect Kita tahu kekurangan kita apa Dan kita tahu, oh ternyata kurang gelap Kita perkerahan kurang terang Boleh gelap Itu namanya muka badang Itu muka badang Cuma kiri-kira buyon doang, biar ujung gini-gini aja Dulu gak lancar seperti ini Maka gak kesalah, sekarang Bikin-bikin baru sekarang Langsung lupa Kalau misalnya kurang terang, kita kan pakai ini Langsung beri Lama-lama kita punya approach sendiri Yang penting, mulai aja dulu Konsisten, practice made perfect Dan pakai alat yang kita punya Jadi jangan malu guys Punya handphone, pakai lah Beli yang ini, jangan yang lain Iklan Endos Pertanyaan ada yang endos Tips kelima, yang terakhir Kira-kira apa Siap-siap gemuk Itu kalaupun ya Iya kalaupun sih Tapi kalaupun nanti kita punya konten Dan kita punya banyak, mulai aja dulu Dan kita konsisten Pasti Dijamin 100% Akan ada yang tidak Lakukan dengan hati Jadi siap-siap gemuk Karena channelnya adalah channel Culiner Jadi setiap hari pasti 5 tipsnya itu semoga bermanfaat Buat karya yang pertama adalah Konsisten Yang kedua adalah Yang ketiga adalah A practice made perfect Wokil Yang keempat adalah Pakai alat yang kita punya Yang kelima adalah Lakukan dengan hati Dan siap-siap gemuk Ayo Ini tetap harus diimbangkan dengan Olahraga Berarti itu karena ini ada 127.000 tips Akhirnya kembali Koko-koko ini Nah, bujuk semua Jangan lupa like, comment, and share video ini Boleh komen apapun Dan jangan lupa juga Subscribe channelnya Joyaja.com Ciawee Bye guys